Tim gabungan Polda Sulawesi Selatan dan Polrestabes Makassar menangkap satu persatu terduga pelaku tawuran antar warga yang terjadi Sabtu Dinihari. Penangkapan diwarnai ketegangan karena keluarga terduga pelaku berupaya menghalangi aparat. Akhirnya tujuh terduga pelaku berhasil ditangkap. Polisi menyita belasan panah dan senapan angin yang diduga kuat jadi alat perang antar kelompok. Ini sering berulang kali, kadang juga saling membalas-membalas. Yang jelas di dalam ini yang sudah diamankan adalah para pelaku yang diduga dari kedua kubu, dari kedua wilayah. Dari kosek talo dan wilayah Bontuala. Jadi oleh karena itu kita mengamankan bukan dari satu sisi saja, jadi kita amankan semuanya yang diduga terdapat dalam pelaku perang kelompok. Tawuran antar kelompok melibatkan warga Kandeya Tiga Kecamatan, Talo, dengan warga Bunga Eja Kecamatan Bontuala, Makasar Sulawesi Selatan terjadi pada Sabtu Dinihari. Salah satu polisi dari posek Bontuala terluka saat melarai akibat terkena anak panah. Polisi sedang menyeligi penyebab tawuran yang sering terjadi pada hat tokoh masyarakat dan para pengguna kerap dipertemukan untuk berdamai. Sampai jumpa di video selanjutnya.